Kunjungan tim verifikasi lapangan penilaian lomba PHBS di rumah tangga tingkat nasional dilaksanakan di kantor Kepala Desa Sungai Keru, Kecamatan Tebing Tinggi. Ini juga dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-26 tahun 2019. Bupati diwakili Sekda Ambo Tuo menyatakan bangga Desa Sungai Keru masuk enam besar penilaian lomba PHBS tingkat nasional. Pemkap menaruh harapan besar kepada tim penilai agar terpilih. Dukungan Pemkap terhadap program PHBS di rumah tangga dengan menyelenggarakan pembinaan yang dilakukan secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan antara PKK, PMD, dan Dinkes. Melalui lomba ini, masyarakat dapat lebih mengetahui masalah kesehatan yang ada di sekitar, terutama pada tingkatan rumah tangga, sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Kita terima kasih dengan tim periodikasi dari pusat ini yang sudah datang pada hari ini. Mula-mulaan kita berharap apa yang kita laporkan dengan dia, dengan periodikasi dia sama. Sehingga kita berharap masuk enam besar nominasi ini di dalam penilaian kalau bisa meningkat. Tidak masuk luara harapan, tapi masuk dalam luara satu, dua, tiga. Luarapan kita. Kenapa PHBS ini kan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita berharap nanti kalau ini nanti memang terpilih secara nasional, ini bisa di ekspulasi. Nah, kita berharap masyarakat di sekitar sini bisa menerapkan dalam pola hidupnya sehari-hari. Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi PHBS Tingkat Nasional, Hajah Rahmawati, yang juga Wakil Ketua POKJA 4 TPPKK Pusat, mengatakan verifikasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi administrasi, kemudian dilakukan penilaian di lapangan. Dari tahapan seleksi administrasi, ada enam desa yang masuk nominasi terbaik tingkat nasional, Desa Sungai Keru Kecamatan Tebing Tinggi Tanjung Jabung Barat, yang termasuk di dalamnya. Hasil verifikasi lapangan akan diumumkan pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-26 tahun 2019 di Kalimantan Selatan. Ketua Tim Verifikasi secara khusus memberi apresiasi kepada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah memulai menerapkan langkah-langkah antisipatif dalam meminimalisasi sampah plastik dan menerapkan budaya hidup sehat. Rahmawati bangga dengan keasrian desa Sungai Keru ini, secara pribadi ia menilai desa ini sudah menjadi pemenang. Rahmawati berharap masuknya Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai nominator tingkat nasional dapat menjadikan motivasi bagi daerah tetangga. Cukup sesuai apa yang dilaporkan kepada kami berupa laporan administratif yang setelah kami tinjau di lapangan sangat-sangat sesuai. Bahkan ada beberapa hal yang belum sempat terlaporkan secara tertulis kepada kami di pusat ternyata kami banyak menemui di lapangan. Sementara itu, KD Suwarno mengaku senang dan bangga atas terpilihnya desa Sungai Keru mewakili Provinsi Jambi di tingkat nasional dalam ajang PHBS. Sungai Keru siap untuk dilakukan verifikasi lapangan dalam lomba PHBS tingkat nasional ini. Dengan upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh jajaran pengurus TPPKK desa Sungai Keru yang didukung oleh Pemda dan masyarakat setempat terhadap program PHBS ini, Suwarno optimis akan meraih hasil yang terbaik. Dan dipastikan kegiatan hari ini bukan hanya seremonial belaka, namun akan diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi kepercayaan kita ataupun apa yang sudah kita raih bersama masyarakat, sosial lomba PHBS tingkat nasional di enam besar ini, saya terima kasih banyak. Ya, dan bukan hadiahnya, tapi perilaku kita yang memang betul-betul akan mengubah dari yang lama sampai ke yang baru. Yaitu PHBS perilaku hidup bersih dan siat dari sebuah indikator yang ada dilupakan di PHBS. Turut hadir dalam verifikasi dari Promkes, Kemenkes, Danu Mkes, Sekretaris Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat, Kabit, Kasidinkes, Camat Tebing Tinggi, dan Toko Masyarakat Desa Sungai Keru. Acara diakhiri dengan melihat administrasi TPPKK Desa Sungai Keru dan dilanjutkan dengan meninjau ke beberapa rumah warga dan melihat kebun melon madu milik pemerintah Desa Sungai Keru. Ari Yusuf Teferi Jambi melaporkan.